Intro Hujan deras yang mengguyur wilayah Magetan pada Sabtu malam mengakibatkan tebing setinggi kurang lebih 4 meter pada rumah warga di Desa Bulu Gunung Longsor. Material longsoran berupa tanah dan batu menjebol tembok bagian belakang rumah suaji. Dua penghuni rumah yang terlelap tidur tidak sempat menyelamatkan diri. Keduanya, nenek dan cucunya tertimbun tembok dan material longsoran batu dan tanah. Mengetahui istri dan cucu perempuan tertimbun, suaji langsung memberi pertolongan dibantu tetangga berhasil mengevakuasi keduanya meski dengan sejumlah luka. Semi 63 tahun harus dirawat di puskesmas pelawasan karena menderita sejumlah luka memar pada kaki. Sedang cucunya Lina, 16 tahun, harus dilarikan ke rumah sakit umum setempat akibat menderita luka serius pada bagian kepala dan muka. Beruntuk pada saat peristiwa tersebut, dua korban dapat diselamatkan berkat bantuan tetangga dan warga, tidak sampai menimbulkan korban jiwa meski mengalami sejumlah luka. Disma, salah satu cucu yang selamat, mengatakan bahwa peristiwanya sangat cepat. Pada saat kejadian, dirinya melihat neneknya hanya terlihat kepalanya saja, sedang kakak perempuannya tidak kelihatan, tertimbun material longsoran seluruhnya. Bukain pintu langsung, saya lihat kakak tidak kelihatan, sama Mbak Putri tinggal kelihatan kepalanya saja. Saya langsung kaget, saya cari tetangga, minta tolong tetangga, langsung tetangga disini semua. Saya bingung, langsung tarikkan nenek sama kakak, langsung dibawa keluar. Lukanya, kalau nenek, lukanya sama kaki duang, kelecet-lecet sama kakak hidungnya, luar darah. Masih tidur, Mak. Tidur? Iya, saya masih hidup. Ibu, luka apanya, Bu? Kaki dua. Kaki dua, nih. Kenapa tuh? Kalau cucu? Cucunya, ya, kepalanya semua. Luka-luka, berdarah? Iya. Warga bersama BPBD TNI Polri bergotong royong membersihkan material longsoran untuk sementara penghuni rumah lain demi keamanan diminta untuk tinggal di tempat saudaranya. Tidak ada korban jiwa mengenai kerugian saat ini masih dalam pendataan. Dari Magetan, Rianto, Gerda TV. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!